Mega bintang Manchester United ini bukan hanya terkenal karena kemampuan individunya, Cristiano Ronaldo juga dikenal punya kemurahan hati. Pemain 37 tahun itu sos. Selain itu, tak perlu kaget bila Cristiano Ronaldo kerap melakukan hal-hal kecil namun bernilai besar. Bahkan hal itu bisa membangun kedekatan emosional pada penggemarnya. Cristiano Ronaldo besar bukan hanya karena prestasinya di dalam lapangan, namun seperti apa kebaikan Cristiano Ronaldo itu. Berikut tiga kebaikan Cristiano Ronaldo yang menyentuh hati. 1. Relah menjual trofi sepatu emas Eropa. Siap penjang masa. Melelang barang berharga demi membantu Palestina. Benda yang dimaksud adalah sepatu emas Eropa. Palestina kembali mendapat serangan-serangan dari Israel belakangan ini. Para emas Eropa yang didapatkannya pada 2011 saat masih berkostum Real Madrid. Dia mendapatkan trofi tersebut setelah mengoleksi empat tersebut masih di bawah blokade darat, udara dan laut Tentapiah. Kabarnya, ini menjadi donasi terbesar yang pernah dilakukan kekasih Georgina Rodriguez itu. 2. Donor darah. Cristiano Ronaldo ia tidak bertato, tidak minum alkohol dan sering donor darah. Cristiano Ronaldo memang patut diacungi jempol terlebih sikap teladannya, salah satunya CR7 sering donor darah untuk berbagi terhadap sesama. Alih-alih Cristiano Ronaldo hidup bergelimang pesta, mabuk-mabukan atau minum alkohol CR7 justru anti-alkohol dari dulu. Ia juga, tubuh yang atletis CR7 adalah buah dari pola hidup sehat Cristiano Ronaldo yang konsisten ia jalankan. Contoh hidup sehat Cristiano Ronaldo itu ia terapkan juga pada aksi donor darah. Selain kesehatan, ia juga peduli akan rekan setimnya di Timnas Portugal, Carlos Martins membutuhkannya. Carlos Martins memiliki seorang putra yang membutuhkan segera donor sum-sum tulang dan Ronaldo pun bersedia menjadi pendonor. Di luar semua itu, mungkin banyak yang tidak terlihat tindakan positif apa yang telah diperbuat Cristiano Ronaldo di luar lapangan sepak bola. Namun, Cristiano Ronaldo meskipun bergelimangan prestasinya maupun hartanya yang sudah diakui oleh dunia. CR7 juga mampu bermanfaat lebih bagi sesama umat manusia di sekitarnya dan itu lebih bernilai. 3. Bantuan Ronaldo untuk Tsunami Aceh Bencana tsunami di Aceh, Ronaldo tergugah melihat seorang anak yang selamat dari bencana. Martins, nama anak itu, tengah mengenakan jersi tim nasional Portugal bernomor 7. Ronaldo kemudian menyempatkan diri datang ke Indonesia pasca bencana yang menelan ratusan ribu korban itu. Saya datang ke sana untuk melihat tempat itu dan mendengarkan cerita orang-orang, katanya, seperti dilansir The Sun, akhir pekan lalu. Ronaldo terkejut dengan banyaknya korban dalam bencana itu. Mantan pemain Manchester United itu tersentuh melihat penderitaan warga yang kehidupannya hancur karena tsunami. Setelah melihat tragedi itu, ia pun berkaca diri. Anda harus mempunyai pikiran yang kuat melihat kejadian seperti itu dan membandingkannya dengan kebahagiaan dalam hidup Anda. Anda hanya berharap itu tidak terjadi lagi, kata dia. Bencana tsunami di Aceh membangkitkan sisi sosial Ronaldo. Kedatangannya saat itu sekaligus untuk mengumpulkan dana bantuan. Pemain kelahiran Madeira ingin turut serta membantu rehabilitasi para korban dan pembangunan kembali Aceh. Sangat berarti bagi saya bisa terlibat di dalamnya, ujar Kapten Tim Nasional Portugal itu. Cristiano Ronaldo datang kembali ke Indonesia setelah tujuh tahun. Kedatangan Ronaldo bukan untuk berlibur tetapi untuk menghadiri saat tsunami Aceh tahun 2004 silam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.